ikan keranjang lombok hijau campur pete sudah matang saya mau pakai ikan keranjangnya ya uh petenya mantep eh hmm tumis togenya petenya lor Hai umur raksa takun daging-dagingan lurus enaknya poh Halo selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya nih pagi-pagi lur wis kedupiakan kesiangan pasare beti yowis melayu melayu kbhane bisa beranak saya sarapan nganti ke dagar-dagar tadi saya beli sate ama ketupat yowis dibawain buat bakal saja sempat mau dirumah dan ini belanjaan saya berusaha nih berbagai macam jajanan dan juga tadi saya itu beli petelur peten emosi sama loro ya ini saya kan itu beli peteng lima ribuan satu go piranti lalat apa buat apa lantar lah ya ada timun ada kue pio dan juga ada lagu ini selesai plan jajanan dan ini di sebelah ada berbagai macam minum saya belajar mau sedikit membelajarnya memang kurangnya cuma mie dan ini juga ada beras-beras minyak sama apa ini dalam semuanya nih dan ini saya mau lanjut beresin dulu ya hati beresin baru siap-siap masak-siap masak ya saya mau beresin terlebih dahulu minyak saya sesuatu silin terlebih dahulu ya hai 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 nah lanjut saya saya mau membongkar karungnya ya nih karungnya isinya beras sama ini ada bermacam-macam belanjaan lainnya juga ada minyak lor ada minyak eh malah tumpah hai 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 nah nilai lanjut saya beresin belajar jajanan belajar jajanan mau setikikan lor ini seorang kosong cuma sedikit saja jadi ya guys go genep-genepin nah lor nih saya sudah selesai beresin belanjaannya sudah beres-beres semuanya dan ini sekarang saya mau lanjut masak ya ini masakan saya hari ini ya lor nih saya itu pingin numis ikan keranjang nih ikan keranjang yang saya beli kemarin ada tiga besek nih saya mau tumis pakai petik nih ditumis lombok ijo ditumis yang pedas ngomong lombok ijo ya lor nanggu petik dan ini saya mau numis juga buat sayurnya ada kacang ada togek dan juga ada tempe tempe menduan ini kemarin saya itu ada sisa jadi ya udah saya mau tumis jadiin satu kacang togek dan tempe lanjut jalur nih saya pertama-tama mau ngiris tempenya terlebih dahulu ya saya mau potongin kecil-kecil tempenya saya mau potong jadi dua terlebih dahulu baru saya ya rajangin kecil-kecil kayak begini ini tempenya sudah selesai ya penumis kacang togek dan tempe ini ada lengkuas ada bawang merah bawang putih dan juga cabe saya mau lanjut membuat bumbu ikan keranjangnya ya Nah nih lor bumbu buat ikan keranjangnya sudah selesai ya nih ada salam ada bawang merah bawang putih ada lengkuas ada cabe sudah saya potongin dan juga ada satu buah tomat Nah nih saya mau lanjut bereskan ikan keranjangnya ya nah nih untuk ikan keranjangnya saya mau ambil dagingnya saja biar makannya enggak susah lor kayak gini nah nih lor ikan keranjangnya sudah selesai proses saya ambil dagingnya ya tinggal dicuci lanjut digorek dan ini semua bumbu dan bahan sudah siap semua ya nih ini buat bumbu ikannya dan ini buat bumbu tumisnya ya nah ini saya lanjut ke proses memasak ya ini saya lanjut menggoreng ikan keranjangnya terlebih dahulu ya ini sudah saya cuci ya lor nah nih lor nih ikan keranjangnya sudah makan ya itu goreng ikan keranjang tidak usah terlalu baring lur dan orang alat goreng ikan keranjang berikutnya kita selalu baring lur dan kedua juga sudah matang ya saya mau angkat minyak bekas goreng ikan ini minyak bekas goreng ikan saya mau lanjut buat numis bumbunya ya nih ada lengkuas ada daun kalan berikut bawang merah bawang putih saya tumis terlebih dahulu ya ini bawang merah dan bawang putihnya sudah layu saya mau lanjut masukkan cabenya ya di cabenya saya kasih banyak lor kan dihidupi saya mau lanjut masukkan garam secukupnya gula pasir secukupnya kaldu bubuk secukupnya ya kita aduk-aduk lagi terus saya masukkan ikan keranjangnya ya dicemblungin jadi satu ikan keranjangnya sudah masuk terus saya mau nambahkan air sedikit saja biar bumbunya meresap ya terakhir saya ada tomat saya masukkan nah nilur ikan keranjangnya ya nih terakhir saya masukkan petai petainya jangan lupa nih masak petainya nggak usah lama asal di kolet-kolet petainya saja nah nilur semua bahan sudah masuk semua tuh enak eh ambilnya sepedulur dan terakhir jangan lupa koreksi rasa ya dan jika sudah matang jangan lupa matikan kompornya nah ini lanjut saya mau buat numis ya pertama saya mau menggoreng tempenya terlebih dahulu tempenya saya goreng terlebih dahulu ya untuk tempenya saya gorengnya setengah matang saja ya saya sisihkan di sebelahnya saja dan ini minyaknya saya mau buat goreng bawang merah ada bawang merah bawang putih ke sini ada lengkuas dan juga cabe saya tumis terlebih dahulu nah nih bumbu sudah layu saya mau memasukkan kacangnya terlebih dahulu ya nih saya mau tumis bareng tentenya saya mau kasih air sedikit buat matangin kacangnya ya ini kacangnya sudah setengah matang ya nih saya mau lanjut masukkan dan tau genya tau genya saya masukkan juga kita tumis terlebih dahulu ya dan lanjut saya mau masukkan garam-garam secukupnya saja kaldu bubuk secukupnya saja gula pasir secukupnya kita aduk-aduk lagi ya terakhir saya masukkan kecap sedikit saja biar warnanya tidak pucat ya lor nih men tambah ayu terus terakhir jangan lupa incipi rasang ya lor jika toge sudah layu berarti sayurnya sudah matang dan jangan lupa matikan kompornya nah ini ikan keranjang lombok hijau campur petai sudah matang saya pindahkan dan lanjut tuh dan lanjut tumis kacang dan toge nya juga sudah matang dan Alhamdulillah masakan saya hari ini sudah matang ya nih ada tumis kacang dan toge itu masih kebul-kebul dan ini ada ikan keranjang lombok hijau campur petai wis mantep eh dan ditambah kerupuk kerupuk sisa kemarin masih ada dan inilah masakan saya hari ini sederhana wis rasa ma'am sing mewah-mewah lor kaya nginebawis ntong lama sih ya nah nih lor saya mau lanjut sarapan nih saya mau pakai ikan keranjangnya ya nah ini di bawah ada kerupuk ya nih kerupuk kacang gula wuhh nah lor lanjut sarapan yuk sarapannya wis kawanan nih saya sambil nunggu warung sambil sarapan nah ini di bawah ada kerupuk ya nih kerupuk kacang gula wuhh sebelum makan mari kita berdoa terlebih dahulu amin ayo mame nganggau iwak ranjang lombok hijau campur petai wis rasanya mantap pokoknya yuk pada mam lor pada sarapan sarapan sing kawanan bismillahirrahmanirrahim mamau enak enak gula berdoa hasil enak lor emak enakan deprok hai 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 bisa rasa takun daging-dagingan lurus enggak baik enaknya po hai 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 ... anjay hai 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 anak saya nih akan ada kerennya kayak gini setina imbu ya rak pengkok pangkapeng Hai jadilah mam seneng pohon hai 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 Masih loh, senyaknya Segerana tapi newas Mantap Berat Berat Hmm 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 semplokan maning still Hai kutsi Hai Gari lengku aja ketinggalan mantep cukup sekian ya lor video dari saya video keseharian saya ini kayak gini pagi-pagi mesti masak dan sampai ketemu lagi di video berikutnya sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa di like, komen, dan subscribe terima kasih